oke selamat datang sobat semuanya oke dalam video ini kita akan mengatasi ya soalnya ini kan saya baru pesan solder CS30 buatan jepang dan tertulis disini spesifikasinya ini 20W 100V AC dan ini untuk frekuensi ohm maksudnya untuk listrik jepang ya 100V dan di indonesia ini tegangan listriknya 220V jadinya perlu penyesuaian soalnya sudah saya coba kemarin baru sebentar aja panasnya sudah maksimal dan untuk keawetan solder ini sendiri akan saya modifikasi supaya tahan lama begitu ya oke kita bongkar saja dan ini bekasnya ini setelah saya tes kemarin baru sebentar aja ini dan sudah panas sekali ya jadi untuk apa itu namanya untuk supaya tahan dan disini sudah tertulis 220V 25W jadi ingin saya modifikasi supaya awet menggunakan ini nantinya dioda untuk membatasi tegangan yang masuk di solder ini supaya tidak terlalu panas oke kita langsung bongkar saja untuk soldernya selamat menikmati dan ini isi elemennya dan nanti akan kita pasang disini cukup sederhana sekali dan kita akan langsung disini dan kita pasang seri dari tegangan AC ke elemen ini dan kita pasang seri dari tegangan AC ke elemen ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu begini caranya setelah terpasang kita langsung tutup saja Ini dia. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu dia sobat caranya untuk mengatasi solder yang terlalu panas dan supaya elemen solder kita bisa tahan lama oke sobat semuanya terima kasih sudah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh